Pemirsa Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel memantau pelayanan kependudukan online di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Kota Bandung Senin Pagi. Odet pun berharap Disduk Capil Kota Bandung terus berinovasi serta menyajikan data kependudukan yang akurat dan komprehensif. Pemirsa Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel melakukan evaluasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Kota Bandung Senin Pagi 29 Maret 2021. Dirinya pun sempat memberikan arahan kepada pejabat struktural di Disduk Capil Kota Bandung. Odet mengatakan Disduk Capil memiliki tugas luar biasa karena harus mampu berupaya menyuguhkan database kependudukan yang akurat sebagai modal dasar pembangunan. Menurutnya tanpa ada kependudukan yang akurat dan komprehensif, proses pembangunan dan hasilnya tidak akan efektif. Dirinya pun mengapresiasi Disduk Capil yang sudah memiliki 15 strategi atau inovasi hingga membuahkan respon positif dan penghargaan dari kementerian. Odet pun berharap Disduk Capil terus berinovasi. Sekarang inovasi merupakan satu pilar dari Pembangun Kota Bandung setelah Kabupaten Sipil dan Sipil. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Tatang Muhtar menyatakan, inovasi Disduk Capil akan bertambah menjadi 17 pada 16 April 2021. Inovasi tersebut terkait layanan penyampaian KTP dan KIA yang akan bekerjasama dengan Ojek Online dan PT POS, serta kerjasama dengan perbankan untuk proses penerbitan KIA karena berhubungan dengan tabungan junior. Kemudian yang kedua terkait dengan layanan, seperti Pak Wali tadi sampaikan, Alhamdulillah kita sudah ada 15 inovasi dan pada tanggal 6 ini akan bertambah nanti 2 inovasi dari kita, jadi kita jumlah 17, layanan untuk apa itu terkait dengan penyampaian data KTP dan KIA. Jadi kita akan bekerjasama dengan PT POS dan Ojek. Nanti di aplikasi salaman kita itu fiturnya akan kita lengkapi, masyarakat diberikan pilihan, nanti apakah akan diambil sendiri di gerai, ataukah mereka mau diantar oleh PT POS, termasuk di sana nanti ada menu juga yang memungkinkan dengan Ojek. Meski saat ini sudah menerapkan layanan online, Disduk Capil Kota Bandung masih membuka layanan secara manual bagi warga yang gap-tech ataupun belum mempunyai sarana komunikasi online. Budi Hartati, Bandung TV